Halo guys ketemu lagi, pagi ini saya mau sharing hitung-hitungan untuk persentase okupensi bagi sales hotel pemula. Hal yang harus diketahui adalah room saleable. Room saleable, room sold dan room occupied. Room saleable adalah kamar yang tersedia, kamar yang siap dijual di hotel kita. Jumlahnya ya, kalau room sold adalah kamar yang terjual pada saat hari itu atau saat mati dan seterusnya. Room occupied juga sama dengan room sold yaitu kamar yang terisi. Yang terisi maksudnya kalau bahasa hotel adalah kamar yang terjual. Ini ada kolom dosen teks okupensi, hal ini yang kita cari. misalnya kita buat hitung-hitungan. Jadi, jumlah kamar saleable kita berapa? Misalnya jumlah kamar saleable kita itu 190 kamar. Nah room sold atau room occupied nya berapa? Hari ini kita terisi 175 kamar. Jadi jumlah kamar ini adalah jumlah kamar. Kemudian kita harus mengisi kompar. Jadi jumlah kamar ini kita harus mengisi jumlah kamar. Rumusannya adalah room sold atau room occupied dibagi room seller. Oke, hasilnya 92,19 persen. Oke, hasilnya 92,19 persen. Bagaimana cara hitungan untuk mantu date? Sama. bedanya mantu date itu akumulasi 31 hari untuk bulan Juni atau 30 hari untuk bulan Juni dan seterusnya biasanya kita hitungan bulan Agustus ya Agustus itu 150 karena seluruh kita dikali 31 hari Agustus jadi 5.890 berapa rusuknya kita lihat di data misalnya 5.345 totalnya akumulasi selama bulan Agustus jadi ditemukan persen tersebut sama dengan tadi rusuknya rusuk rusuk dibagi rusuk seluruh hasilnya 90 kebutuhan ketahuan budget kita target kita tercapai gak sel kalau tidak tercapai siap-siap disuruh pusat sama GM oke kalau gitu teman-teman terima kasih happy selling dan terima kasih balik terima kasih dan happy selling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati